Saya akan menyampaikan di sini beberapa kriteria ini Tentang bahwa seni budaya dan hiburan Yang dibolehkan dalam syariat Islam Apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut itu dibolehkan Satu, yang pertama syair dan nyanyian Tidak menyimpang daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah Yang kedua syair dan nyanyian tidak bertentangan dengan hukum Islam Tiga, syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan Seperti bas, piano, biola, seruling, gitar dan sejenisnya Empat, syair dan nyanyian tidak mengandung fitnah, dusta, caci maki Dan yang dapat membangkitkan nafsu syahwat Lima, penyair dan penyanyi harus memenuhi kriteria busana muslim dan muslimah Enam, penyair dan penyanyi tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan Ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi Tujuh, penyair dan penyanyi tidak bergabung, bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Delapan, penyair dan penyanyi tidak menyalahi kodratnya sesuai dengan jenis kelamin Oh, maksudnya jangan pakai baju yang perempuan pakai baju laki Sembilan, penyair dan penyanyi tidak ditonton langsung oleh lawan jenis yang bukan mahram Sepuluh, kegiatan bernyanyi dan bersyair dilakukan pada tempat dan waktu Yang tidak mengganggu ibadat dan ketertiban umum Sebelas, penonton hiburan tidak bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Seni rupa dan seni pahat tidak membentuk wujud tubuh manusia dan hewan yang utuh serta sempurna Jadi kalau seni rupa itu yang tidak berbentuk, itu tidak ada masalah Tiga belas, seni ukir tubuh dan wajah tidak melukai Tidak mengganggu kesehatan Tidak memakai kalimah-kalimah suci Al-Quran dan hadis Dan tidak menghambat sampainya air untuk bersuci Empat belas, seni bela diri tidak melukai, mencederai Serta harus menjaga ketentuan-ketentuan syariat Jadi kalau bela diri itu jangan sampai melukai lawan dan mencederai kita Lima belas, umat Islam diharamkan memanjang for barang-barang berbentuk patung manusia Dan haiwan di dalam rumah, toko dan lain-lain kecuali untuk alat bermain bagi anak-anak Terakhir, tausiyah Satu Diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk menghidupkan kembali adat dan seni budaya Aceh yang islami Kedua, diharapkan kepada pemerintah Aceh agar menyeleksi adat dan seni budaya yang ditampilkan pada setiap iPhone dan kegiatan Tiga, diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk melarang adat dan seni budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat dan keacehan Yang keempat, diharapkan kepada masyarakat Aceh untuk tidak mengikuti dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan adat Aceh dan seni budaya islami Terakhir, diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk menyusun kanun tentang keseniaan dan budaya Aceh yang islami Ini dari tahun 2013, sudah dirumuskan oleh para ulama kita Yang pada waktu itu, Ketua MPU-nya Profesor Dr. Tunku Haji Muslim Ibrahim M.A. Almarhum Ketua Dr. Randa Tunku Haji Ghazali Muhammad Syam Wakil Ketua, Abu Muslim Ibrahim, Abu Daud Zamzami Dan saya yang terakhir Terima kasih telah menonton!